Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rafli Setiawan dari kelas PTK E Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh pada mata kuliah elektronika analog dan digital. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Pada materi ini kita diberikan tentang wawasan elektronika. Di antaranya elektronika yaitu ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan. Kemudian peralatan elektronik, yaitu alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika. Kemudian sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai pada tahun 1883 ketika Thomas Alva Edison mengemukakan sebuah pendapat bahwa sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Kemudian pada tahun 1896, Dio Lilmo Marconi Merintis mengembangkan telegraf tanpa kabel. Dan pada tahun 1901, dia membuat komunikasi radio jarak jauh. Kemudian pada tahun 1947, transistor ditemukan. Selanjutnya, 1952, konsep sirkuit terintegrasi atau dikenal dengan IC diusulkan oleh Giffre Wee Adamer. Kemudian tahun 1961, IC tadi diproduksi massal oleh sejumlah perusahaan dan mulai banyak digunakan pada perangkat-perangkat elektronik. Kemudian ada pun bidang-bidang elektronika, diantaranya yaitu bidang instrumentasi dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, dan bidang elektronika kuantum. Kemudian materi kedua, yaitu dasar-dasar elektronika. Dasar-dasar elektronika terdiri dari yaitu elektron dan proton. Jadi, setiap benda memiliki terdiri dari atom yang tersusun atas elektron dan proton. Proton merupakan muatan listrik yang bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi sebaliknya, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut dengan benda netral, bermuatan netral. Kemudian ada arus listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian muatan listrik. Muatan listrik berarti kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Kemudian ada hukum OM. Pada tahun 1827, George Simon OM menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Inilah yang disebut dengan hukum OM. Digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian listrik seperti mencari tegangan, hambatan maupun arus. Kemudian penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Ada pun tiga bahan yang dipakai yaitu konduktor atau penghantar listrik, kemudian isolator atau penyekat listrik, kemudian semikonduktor atau setengah penghantar listrik. Kemudian materi ketiga yaitu sistem elektronika analog dan digital. Nah sistem elektronika merupakan kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalian tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi ataupun instrumentasi dan kendali. Yang pertama analog. Analog merupakan sistem pengelolaan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Kemudian digital. Pengelolaan sinyal yang datanya diolah secara listrik yaitu nilainya berubah secara ekstrim yaitu naik atau turun secara drastis. Kemudian data. Besaran yang mempunyai atau membawa informasi. Dan terakhir sinyal yaitu representasi data dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Yang pertama sistem elektronika analog. Elektronika analog merupakan bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik dan bersifat kontinu. Data analog merupakan data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian sinyal analog yaitu suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal yang berbentuk gelombang. Kemudian ada disebut dengan transmisi analog yaitu merupakan proses perpindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya. Transmisi analog terdiri dari dua yaitu analog to analog transmission dan digital to digital transmission. Kemudian sistem elektronika digital. Elektronika digital yaitu rangkaian elektronika yang biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Di mana 1 melambangkan adanya hubungan sedangkan 0 melambangkan tidak adanya hubungan. Data digital yaitu data menggunakan sistem binar yaitu 0 dan 1 atau on dan off dalam menginterkintasikan informasinya. Kemudian sinyal digital yaitu hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 disebut dengan bit. Kemudian transmisi digital atau proses perpindahan sinyal digital terdiri dari dua yaitu digital to digital transmission dan analog to digital transmission. Kemudian materi keempat yaitu klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika adalah sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Komponen pasif jenis komponen elektronika terdiri dari dua yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja, diantaranya resistor, kapasitor, dan induktor. Sedangkan komponen aktif yaitu jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja, diantaranya diode, transistor, IC, dan saklar. Kemudian materi kelima yaitu rangkaian penguat. Rangkaian penguat atau amplifier adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Ada tiga kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat yaitu emitter bersama, kolektor bersama, dan basis bersama. Komponen emitter yaitu penguat yang kaki emitter transistornya digronkan, lalu input dimasukkan ke basis, dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat ini mempunyai karakter sebagai penguat daya. Kemudian common connector yaitu penguat di mana kaki kolektornya digronkan atau ditahanakan, lalu input dimasukkan ke basis, dan output diambil pada kaki emitter. Penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Kemudian common base yaitu penguat yang kaki basis transistor digronkan, lalu input dimasukkan ke emitter, dan output diambil oleh kaki kolektor. Penguat common base ini mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Kemudian materi ke enam yaitu rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan atau disebut V-revence dan tegangan masukan atau disebut dengan V-input. Serta komparator ini memiliki satu tegangan output atau disebut dengan V-output. Komparator biasanya menggunakan OPM sebagai peranti utama dalam rangkaian. V-supply OPM tersebut akan membandingkan nilai tegangan pada suatu masukannya. Apabila masukan negatif lebih besar dari masukan positif, maka keluaran OPM akan menjadi sama dengan negatif V-supply. Apabila tegangan masukan negatif lebih kecil dari masukan positif, maka keluaran OPM akan menjadi sama dengan positif V-supply. Kemudian materi ketujuh yaitu rangkaian penyara. Rangkaian penyara merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyara adalah diode, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya hanya satu arah saja. Rangkaian penyara ini terdiri dari rangkaian penyara setengah gelombang dan rangkaian penyara gelombang penuh. Rangkaian penyara setengah gelombang merupakan rangkaian penyara sederhana yang hanya menggunakan satu diode saja, sedangkan rangkaian penyara gelombang penuh menggunakan lebih dari satu diode. Ada dua jenis rangkaian penyara gelombang penuh ini, yaitu rangkaian penyara gelombang penuh dengan diode bridge dan rangkaian penyara gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyara gelombang penuh dengan diode bridge merupakan rangkaian penyara gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian ini menggunakan empat diode sebagai penyaranya. Kemudian rangkaian penyara gelombang penuh dengan center tap merupakan rangkaian penyara yang digunakan pada sungger arus bolak-balik yang memiliki center tap. Rangkaian ini hanya menggunakan dua diode sebagai penyaranya. Kemudian transformator. Transformator atau trafo adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian yang lain. Ataupun beberapa rangkaian. Ada pun jenis-jenis trafo yaitu trafo tenaga atau trafo daya, trafo input, trafo output, trafo frekuensi menengah, atau biasa disebut dengan trafo MF, dan trafo frekuensi tinggi, atau biasa disebut dengan trafo AF. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.